Di tengah kesulitan karena pandemi Corona yang menderat dunia dan tanah air, ada sejumlah selebriti yang hadir membawa kabar bahagia. Adalah Saskia Adyameka yang tiba-tiba muncul dan mengaku sedang mengandung anak kelimanya, usia kandungannya pun kini sudah menginjak 8 bulan. Terlihat begitu antusias, benarkah Saskia dan sang suami Handung Bramantio sempat berniat gugurkan anak dalam kandungan tersebut? Kebahagiaan lainnya juga datang dari pasangan Ringo dan Sabai. Sudah sangat merindukan kehadiran adik bagi Biorka, anak pertama mereka, akhirnya Sabai dan Ringo pun mengumumkan kehamilan yang amat ditunggu-tunggu. Serupa dengan kabar dari Saskia Meka dan Sabai, kebahagiaan juga datang dari pasangan Glenn Alinsky dan Chelsea Olivia. Merencanakan dengan baik untuk mempunyai anak kedua mereka, kini Chelsea Olivia pun hamil. Seperti apa kebahagiaan Nastusia, putri Glenn dan Chelsea, akhirnya akan menjadi kakak? Pemirsa bersama Intense Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Terima kasih sudah menonton! Antara bahagia dan galau, demikianlah mungkin perasaan Saskia Adyameka saat pertama kali tahu bahwa dirinya hamil kembali. Ya, tumbuh dalam keluarga besar yakni tujuh bersaudara, wanita yang sebentar lagi akan menyambut anak kelima itu, tak berencana akan memiliki anak lagi pasca melahirkan anak keempat beberapa waktu lalu. Banyak hal yang sudah ia rencanakan secara matang terpaksa batal, lantaran hamil tanpa rencana. Mengaku tak siap, maka Saskia dan sang suami Handung Bramantio ternyata sempat berniat menggugurkan bayi dalam kandungan. Untungnya, niat yang sudah dipikirkan matang-matang itu akhirnya menghilang. Saskia pun mencurahkan perasaannya di media sosial atas karunia yang kini sedang diembannya. Tidak gampang menyimpat kabar bahagia gini, 8 bulan mula. Tapi, ku punya beberapa alasan untuk gak langsung membeli soal menit 5. Cerita di awal-awal, kita kekepiraan duduk di kandungan, bahkan sampai udah siap bukit segala rupa buat ke Singapura. Alhamdulillah, Allah jaga kami, sehingga gak jadi melakukan itu. Dan sekarang, tiap ada tendangan di perut, aku selalu bersyukur bahwa aku mempertahankan dia. Juga minta maaf, kenapa di awal-awal ada pikiran seperti itu. Pertama kali hamil kan umurku masih 2-2, rasanya tuh masih enak aja gitu. Dan masih nikmatin lah, karena pengalaman pertama sekarang ya rasanya beda, agak lebih capek, agak lebih gampang teler. Terus ya bedalah secara stamina, bersyukur banget Allah masih ngasih kepercayaan, masih ngasih amanah. Gak nyangka bahwa pada akhirnya Allah bisa ngasih amanah. Semoga anaknya lancar, hamil. Kita dibesarkan dari keluarga besar, aku tujuh bersaudara gitu. Jadi, kalau untuk anak banyak, jujur keluarga aku memang bukan satu hal yang asing ya. Karena memang, ya emang udah banyak keluarga kita juga banyak banget dan kita merasakan banyak manfaatnya ternyata gitu. Ya, banyak dramanya juga sih, tapi ya namanya kehidupan ya kadang ada sisi negatif, positif. Tapi gimana cara kita mensikapinya. Aku lihat, prinsipnya kayaknya banyak-banyak rejeki gitu ya. Jadi, rejekinya ada-ada aja gitu. Dan dia termasuk orang yang sangat tidak perhitungan. Sudah mempunyai satu anak dari perkawinan sebelumnya dan kini telah dikaruniai empat anak ditambah bayi yang sedang dalam kandungan menjadi anugerah tersendiri bagi Hanung Bramantio sebagai suami tercinta Saskia Adyameka. Hanung bahagia, sang istri kini mengambil jalan pilihannya, tak lagi tampil di dunia hiburan dan fokus mengurus anak-anak. Sikap setia dan cinta tulus dari Saskia itulah yang membuat Hanung merasa sangat bersyukur diberikan wanita terbaik dalam hidupnya. Saya harus menjadi seorang yang memimpin dia. Memimpin itu tidak mengatur ya, memimpin itu mengarahkan. Jadi bukan berarti pemimpin itu harus kemudian nyuruh kamu harus ke sini, kamu harus kena, oh tidak. Tapi memimpin itu adalah mengatur, memberikan gambaran ini baik, ini buruk. Nanti saya, pamor saya gimana, saya, apa namanya, image saya nanti gimana gitu kan, segala macam. Memangnya image kamu sudah rusak sekarang. Ya kan, kamu image kamu sekarang sudah sebagai perempuan muslimah yang mandiri sekarang. Sudah punya butik sendiri, sudah segala macam-segala macamnya gitu kan. Sudah, kamu bahkan, kamu tidak main film itu tidak ada masalah. Bahkan kamu sekarang sudah bisa jadi producer karena kamu sudah punya uang sekarang. Kamu pernah membuat film hijab, memproducer hijab, ya sudah itu sekarang. Sekarang-sekarang kamu dalam level sudah seperti itu. Kamu tidak lagi sepapet, tapi kamu adalah pemimpin sekarang. Dia menjadi istri yang solehah, menjadi istri yang mengerti laki-laki, menjadi istri yang bisa sigap melayani suaminya. Padahal itu jauh dari bayangan saya. Dari situ kemudian saya akhirnya bersyukur bahwa, saya akhirnya kemudian bersyukur bahwa ternyata ini tuh skenario yang diberikan Tuhan kepada saya. Sudah lama dinanti-nantikan, Sabai istri Agus Seringgo akhirnya hamil. Benarkah sebelum hamil, Sabai pernah keguguran? Pemirsa Intense Investigasi. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Youtube ini. Assalamualaikum semuanya. Jangan lupa saksikan Intense Investigasi 2 kali sehari. Kebahagiaan menjadi tamu terindah bagi Ringo, Agus, Rahman dan Sabai di tengah pandemi corona saat ini. Bagaimana tidak setelah sekian lama menantikan kehadiran anak kedua, akhirnya Sabai pun dinyatakan positif hamil. Doa serta penantian lama Ringo terjawab. Lewat cara unik, Ringo dan Sabai mengunggah video berupa pesan untuk calon anak kedua mereka saat umumkan kehamilan. Semua doa pun terpanjatkan bagi kesehatan calon bayi dalam kandungan Sabai. Mengingat sebelumnya wanita tersebut pernah keguguran. Jadi video itu dibuat supaya, oh bapak ibunya dulu waktu muda kayak gini ya. Dan dia tuh kalau ngeliat bapak ibunya muda, dia bisa ngeliat sebenarnya bokap nyokap gue tuh kayak teman-teman gue juga. Jadi kalau ngomong tuh dia bisa ngomong apa aja dengan harapan. Nggak ada sesuatu yang ditutupin dari anak gue, supaya dia nggak kurang ajar, supaya dia nggak nakal. Biar dia tahu bapak ibunya tuh dari dulu sayang lah sama dia. Ya, hai. Mereka tau ya? Jadi dia ngerti lah perjuangan bapak ibunya gimana gitu loh. Kalau siapa tau gue jadi ntar udah tua botak gitu kan. Udahnya mukanya udah kendor-kendor, ngamuk mulu gue cuman yang. Pak pergi ya? Hmm. Makan gue tuh cuma diem. Siapa tau gue jadi orang tua yang nggak asik gitu. Dia harus tahu waktu kecil tuh ya gue pernah. Nah, hei nah gitu loh. Seru gitu loh. Pemirsa Intense Investigasi. Tak bisa dipungkiri setelah Biorka anak pertama Ringo dan Sabai lahir, Ringo sudah sangat mengharapkan kehadiran seorang anak lagi. Sekalipun ditentang oleh istri tercinta, namun semangat Ringo tak pernah pupus. Usahanya untuk mendapatkan anak kedua terlihat sangat serius. Hingga tak jarang curhatan pun ia tuangkan di media sosial. Memiliki anak perempuan adalah sebuah harapan dan doa yang kemungkinan bisa terkabulkan saat ini. Tidak ada kepikiran untuk nambah adik ibu? Eh, kalau gue mah... Ntar dulu deh... Kepikiran, kalau gue mah kelatihannya aja gue pikirin tiap hari. Latihannya gue pikirin. Kalau menurut gue tuh sesuatu yang bagus ya, tujuan yang bagus punya adik. Harus latihan dan penuh perencanaan yang matang. Dan itu yang lagi gue lakukan sama ibunya, tiap malam kita membahas tentang... Itu, perencanaan-perencanaan matang dan simulasi. Dia punya anak perempuan tadi, dia lihat. Iya, gue pengen. Gue pengen sih. Nama Biorka sendiri tuh sebenarnya Biorka tuh dari penyanyi perempuan. Biork badinya. Tapi ternyata laki, terus kita pikir Biorka bagus juga buat laki. Yaudah, hajar aja Biorka gitu loh. Pengen gue punya anak perempuan, juga pengen gitu. Cuma kalau ada anak perempuan tuh katanya, katanya kalau gedenya anak perempuan tuh lebih dekat ke... Bapaknya. Bapaknya gitu loh. Lebih dekat ke bapaknya. Gue ngelihat kayak bapak gue tuh setiap mau ngapa-ngapain tuh, dia selalu mikirin apa yang dipikirin sama anak gue yang cewek ya gitu loh. Terus anak gue yang cewek tuh gak tega buat tinggalin bokap gue sendiri. Nah, kayaknya tuh hubungan bapak sama anak cewek tuh lucu. Cewek lah. Kita udah punya cowok pengen punya cewek sekarang. Kalau dikasih sih. Penuh perhitungan, Chelsea Olivia dan Glenn Alinsky pun kini sudah siap menantikan buah hati kedua mereka. Pemirsa Intense Investigasi. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Youtube ini. Hai Pemirsa, jangan lupa untuk saksikan Intense Investigasi karena sekarang Intense tayang dua kali sehari. Chelsea Olivia dan Glenn Alinsky pasangan romantis yang jauh dari kabar miring juga sedang menanti penuh bahagia kehadiran anak kedua mereka. Bukan tanpa rencana, kehamilan Chelsea tampaknya sudah dipikirkan matang-matang oleh keduanya. Pasalnya, pasangan yang menikah pada 3 Oktober 2015 itu pernah berujar akan memiliki anak lagi saat usia putri pertama mereka Nastusia sudah memasuki 3 atau 4 tahun. Siapa sangka saat Nastusia akan memasuki usia 4 tahun, Chelsea pun positif hamil. Usia kandungan sudah melewati trimester kedua, Chelsea dijadwalkan, melahirkan di tahun 2020. Sebenarnya yang aku bilang sih kayak orang hamil tuh biasa aja kok sebenarnya. Nggak lebay-lebay banget kayak yang diberitakan gitu. Asalkan kondisinya kuat, karena kan kondisi orang kan berbeda-beda. Dan kebetulan puji Tuhan yang saya adalah ngedapetin keberuntungan yang luar biasa saya kuat gitu. Kalau misalnya punya adik kan mungkin kita akan lebih sibuk sama adiknya. Kita pikir kalau dia udah 4 tahun, dia udah lebih bisa mengerti gitu. Dan udah lebih bisa ngerti konsep kakaknya. Nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata sih. Karena beruntung banget pastinya, pasti beruntung banget. Pastinya ngerasa selalu bersyukur banget sama Tuhan karena dikasih pasangan yang benar-benar sayang sama aku. Dan sayang sama anakku, dan sayang sama keluarga. Jadi benar-benar, I don't know. Benar-benar nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata sih. Dan ya dia selalu bisa membahagiakan aku dengan caranya dia gitu. Pemirsa Intense Investigasi. Penantian orang tua akan kehadiran si buah hati memang selalu punya cerita sendiri. Hal yang sama juga mungkin dirasakan oleh Chelsea Olivia yang sebentar lagi akan dikaruniai anak kedua. Rasa penasaran Chelsea tentu bukan hanya pada sosok calon bayi. Tapi juga pada reaksi Nastusia yang begitu antusias menantikan kehadiran adiknya. Diakui kedua orang tuanya sudah mandiri, sanggupkan Nastusia menjadi kakak yang baik bagi sosok calon adik kecilnya. Mungkin di tahap-tahap lagi enak kali ya. Karena Nastusia kan sudah 3 tahun. Sudah mandiri, kalau lapar sudah bisa ngomong. Lagi menikmati aja masa-masa Nastusia itu lagi lucu-lucunya. Terus kalau misalnya aku nggak kebayang kalau misalnya punya adik kan pasti akan perhatiannya akan jadi dua. Jadi ya banyak orang yang bilang sih kalau semakin lama akan semakin males. Jadinya ya doain aja lah. Kita sih pengennya rencana jadi kenapa langsung. Gak, 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 gak. Aduh ya ampun ntar didengar lagi. Pusing sendiri. Jangan. Titipin satu loh. Rencana sih ya pokoknya doain aja lah. Karena kalau misalnya untuk masalah nambah anak atau apa, banyak sih yang udah nanyain terus-terusan kayak Kayaknya Nastusia udah mulai siap deh. Kayaknya Nastusia udah mulai kepengen deh. Kita kepengennya anaknya nggak satu kok. Jadi ya doain lah. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intense Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat hanya di Youtube Channel. Pastinya jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intense Investigasi. Jumat tengah. determine ya keempat normal. Jumat sederim. Jumat sederim. Jumat. Jumat sederim. Harukanen delim Beforeisi Digital. Jumat disip. Jumat semisi. Terima kasih.